Shalom, berjumpa kembali bersama gue Tony Ragil di Bungto.jv dan pada segmen Bible Study episode kali ini gue akan berbagi kesaksian yang gue alamin baru-baru ini, tadi pagi baru-baru ini dan pas banget hari ini pagi ini jadi seperti yang kalian tau ya kalau subscriber gue atau penonton channel Bungto.jv pasti tau belakangan ini gue sering update postingan-postingan yang bernuansa depresif ya jadi memang gue ini sedang mengalami pergumulan yang cukup berat beberapa bulan terakhir ini dan terasa semakin berat sehingga membuat gue mengalami yang namanya depresi mungkin ya dan di saat-saat seperti itu gue merasa kayak kehidupan itu kok kayak gak adil gitu buat gue karena gue merasa selama ini gue tuh tumbuh tidak menjadi anak yang neko-neko gak macam-macam lah gue gak pake narkoba gue gak ikut-ikutan pergaulan bebas pokoknya hidup gue tuh ya lempeng-lempeng aja ya ada nakal-nakal sedikit tapi ya masih dalam batas wajar gitu tapi kok meskipun gue mencoba menjalani kehidupan gue dengan lurus-lurus aja kok banyak hal-hal yang menimpa gue akibat faktor eksternal gitu dari dari abang-abang gue dari situasi di sekitar gue yang dampaknya itu membuat hidup gue sendiri jadi susah gitu hari-hari gue mandat terus pekerjaan gue berantakan pokoknya membuat langkah gue ini terjegal deh kemana-mana gitu dan kok kayak gak fair aja kehidupan ini buat gue dan itu membuat gue cukup depresi terus gue mempertanyakan hal itu berkali-kali sama Tuhan Tuhan kenapa sih kok pastinya life is not fair for me jadi kayaknya gak adil banget nih hidup yang gue jalan ini gue udah berusaha hidup sebaik-baiknya tapi selalu kesulitan-kesulitan datang bertubi-tubi menimpa gue gitu dan gue berusaha untuk tetap menjaga kewarasan gue dengan selalu berdoa sama Tuhan curhat sama Tuhan dan akhirnya tadi pagi gue dapet jawaban dari Tuhan kenapa sih kok gue udah berusaha hidup sebaik mungkin ikut maunya Tuhan nurut sama orang tua tapi gue sering kali mengalami kesusahan yang gak berujud dan kenapa sih kok itu gak adil banget ternyata langsung dijawab sama Tuhan pagi ini ketika gue membuka alkitab jadi pagi ini gue bangun tidur gue langsung masuk ruang doa dan gue langsung mempertanyakan hal yang sama lagi sama Tuhan kenapa hidup gak adil buat gue gue langsung buka alkitab alkitab ini ya gue langsung buka alkitab secara random gue minta sama Tuhan Tuhan tolong jawab pertanyaan gue melalui firman lo ini yang akan selanjutnya gue bilang kayak gitu gue buka secara random dan langsung kebuka 1 Petrus 2 ayat 19-21 gue langsung ditunjukin ayat itu jeger nah ini bunyinya ayat 1 Petrus 2 ayat 19-21 gue baca ya sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan dihendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita hal itu adalah anugerah dihadapan Allah sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya ceng dari situ gue langsung jawab dan langsung dari itu kan gak pake lama gue nanya langsung dijawab melalui firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 19-21 kita bahas ya ayat 19 dibilang sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil jadi maksudnya gini misalnya kalau contoh gue gue udah berusaha hidup lurus hidup benar ikut maunya Tuhan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki tapi ya gue menjalankan itu dengan sadar ya ini yang dihendaki Tuhan ya kan berbuat baik menghormati orang tua tidak melakukan yang hal-hal yang berdosa lah yang tidak disuka itu gue udah gak sadar melakukan itu tapi gue mengalami penderitaan terus dari hal-hal di sekitar gue gitu dari faktor eksternal gue yang berdampaknya membuat gue susah dan ternyata kalau gue melakukan itu dengan sadar oh ini gue melakukan kendak Allah yang baik tapi gue juga mengalami penderitaan nah ternyata itu adalah anugerah di mata Tuhan nah disini kan dibilang anugerah jika seseorang karena sadar akan kendak Allah mengalami penderitaan secara tidak adil buat gue kan itu kayak gak adil ya gue udah ikut maunya Tuhan tapi kok kesulitan terus yang gue hadapin dan bukan gue yang menyebabkan itu tapi orang lain tapi ternyata kalau gue sadar dan sabar melakukan kendak Allah gak bersungut-sungut ya itu anugerah buat gue gitu nah terus ada penjelasannya di ayat 20 tapi kan aneh ya lu udah melakukan perbuatan baik yang dikendaki Tuhan tapi kok balasannya gini penderitaan nah penjelasannya di ayat 20 sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa contohnya kita maling nih ketahuan ketangkep terus digebukin sama warga itu kan menderita kan nah apakah itu disebut pujian kita maling loh melakukan kejahatan terus digebukin menderita ya itu kan hal yang hal yang apa ya memalukan penderitaan yang memalukan bukan yang di pantas dipuji lah kita melakukan kejahatan dan mendapatkan balasan penderitaan yaitu pukulan dari warga yang membergoki nah terus dilanjutannya tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita hal itu adalah anugerah di hadapan Allah jadi gini kalau misalnya kita menderitanya itu bukan karena maling tapi karena berbuat baik misalnya menolong orang membantu sesama tapi karena karena kita membantu sesama kita jadi menderita gitu ya itu di hadapan Allah itu anugerah jadi maksud anugerah disini adalah kesempatan untuk melakukan apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan jadi kesempatan untuk mempraktekan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan ketika dia menderita sebagai manusia nah makanya kenapa ketika melakukan perbuatan baik karena Allah terus kita Allah menderita nah itu adalah kesempatan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk kita mempraktekan apa yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan dari Tuhan Yesus sendiri gitu jadi maksud dari anugerah itu adalah itu kesempatan untuk mempraktekan apa yang sudah Tuhan ajarkan jadi kalau kita sabar menanggung penderitaan karena kita berbuat baik itu gak apa-apa itu malah kita harus bersyukur karena itu adalah anugerah di mata Tuhan nah di ayat selanjutnya di ayat 21 sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kami mengikuti jejaknya nah inilah jawaban pamungkasnya kenapa sih meskipun kita sudah berbuat baik sudah ikut maunya Tuhan kok kita masih menderita nah karena Tuhan sedang mengajarkan kita mengajarkan gua juga untuk mengikuti teladannya Kristus jadi Tuhan Tuhan Yesus itu kan sudah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia dan dia harus mengalami penderitaan kan dihina diludahi dianiaya bahkan disalitkan sampai nyati dan dia gak pernah mengutuki orang-orang yang menyiksanya loh bahkan dia malah mendoakan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang sangat baik bahkan di kampung halamannya sendiri di gimana ya Nazareth ketika dia pulang mengajar itu dia diusir sama warga desa kan sama orang-orang sedesanya karena dianggap sesatlah mengajarkan sesuatu yang baru di kalangan orang-orang Yahudi jadi dia tuh sebenarnya melakukan kehendak Allah Bapak tapi ya balasannya apa ya dia sama orang-orang disiksa ditangkap dihianati di dianiaya lah pokoknya bahkan dibunuh ya Tuhan sudah memberi contoh seperti itu kita mesti sabar menderita dalam melakukan kebaikan seperti Tuhan Yesus dan ketika kita mengalami hal yang bisa dibilang serupa ya ya walaupun tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus dia jauh lebih sadis lebih menderita tapi ya penderitaan dalam hal ini berbeda-beda setiap orang dan jika kita menderitanya karena melakukan kebaikan itu tidak apa-apa kita tidak usah mengeluh tidak usah bersungut-sungut boleh mempertanyakan sama Tuhan dan ini sudah dijawab ya jadi memang jika kita melakukan kebaikan tapi masih menderita bukan karena dosa ya bukan karena dosa yang kita perbuat tapi karena keadaan di sekitar kita yang membuat kita menjadi menderita atau karena buah kebaikan kita membuat kita di fitnah atau di anihaya mengalami penderitaan lah pokoknya intinya itu tidak apa karena itu adalah anugerah dan kita harus bersyukur berarti Tuhan sedang mengajarkan kita sesuatu mengajarkan kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya yaitu melakukan hal yang dilakukan Kristus dulu sewaktu dia ada di dunia ini bersama-sama dengan manusia bersama dengan murid-muridnya dia tidak pernah membalas kejahatan yang dilakukan orang terhadapnya dengan kejahatan tetapi mengasihinya dan mendoakan orang-orang itu jadi seperti itu jadi ketika jadi kalau buat gue pribadi gue melakukan hal-hal baik yang Tuhan mau tapi keadaan sekitar gue kok malah menyulitkan gue gitu ya sekarang setelah mendapat jawaban ini dari firman Tuhan dari Tuhan langsung ya gue sekarang sikap gue adalah gue cukup bersyukur bersabar dan meminta kekuatan dari Tuhan saja karena gue yakin Tuhan akan memimpin gue berjalan di depan gue bersama gue untuk melalui ibadah yang sedang gue hadapi ini dan untuk orang-orang atau keadaan sekitar yang membuat gue menderita karena gue melakukan terbuat yang baik ya gue tinggal mencontoh teladan Kristus aja dulu apa ya gue gak usah membalas kejahatan-kejahatan mereka gue cukup mendoakan mereka saja mendoakan keadaan sekitar yang membuat gue menderita karena itu yang Tuhan Yesus inginkan dari kita anak-anaknya murid-muridnya jadi bisa dibilang anugerah penderitaan karena perbuatan baik ini adalah privilege privilege untuk anak-anak Tuhan yang sedang mengalaminya jadi kita patut bersuka cita seperti itu jadi itu aja sih yang mau gue bagiin dan gue harap untuk kita semua yang sedang mengalami penderitaan karena berbuat baik karena melakukan kehendak Tuhan jangan menyerah bersabarlah dan terus melakukan perbuatan baik dan jangan membalas ya tapi doakan mereka yang menganiaya kamu doakan keadaan yang menyulitkan dan meminta kekuatan sama Tuhan karena Tuhan pasti kasih kekuatan dan kasih jalan keluar itu aja yang mau gue share kali ini semoga memberkati dan buat kalian yang sedang mengalami penderitaan karena membuat baik terus lah membuat baik gue berdoa untuk kalian supaya kalian tetap kuat dan tetap berjalan di jalur Kristus oke terima kasih sudah menonton semoga memberkati Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih